Halo teman-teman, ketemu lagi dengan D.A.O.Wagumi Pada pagi hari ini, saya akan sedikit membahas tentang speedometer murah meriah merek SOS G Plus yang saya pakai kurang lebih 2 tahun kebelakang ini Nah, menurut saya pembahasan ini menarik karena apa? Yang pertama, ini speedometer, harganya murah, fiturnya banyak, fiturnya melimpah, awet, dan juga solid Langsung saja biar tidak terlalu lama pembahasannya Untuk tampilan barunya seperti ini ya, saya tidak akan bahas mendetail apa-apa saja fiturnya Saya akan menjelaskan secara garis besar saja, karena saya tidak review Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman Nah, untuk desain, saya suka SOS ini Desainnya kompak, bahannya solid Ini sudah 3 kali saya jatuh, pakai jatuh bersepeda Sampai lecet-lecet banyak sekali, keras lecetnya Tapi fungsinya masih normal Fisiknya lecet-lecet Tapi mekaniknya, mesinnya tidak ada masalah sama sekali Nah, awal mula saya mengambil ini, kurang lebih itu tahun 2021 Awal, kurang lebih 2 tahun ya Awal mulianya itu saya menggunakan aplikasi gratis Strappa Dari sanalah saya mengambil SOS ini Nah, masalahnya bagaimana? Sering sekali penggunaan Strappa itu Kita masuk ke tempat-tempat download itu Itu sinyalnya putus, GPSnya putus Nanti saat, otomatis tidak ter-record kan Nanti saat terakhir Terakhir hasilnya itu seperti ini Map-nya lurus Seperti ini Jadi kurang puas Kurang puas Tidak bisa mengetahui rute mana yang kita lewati sebelumnya Nah, dari sanalah saya mengambil ini Kenapa saya mengambil ini? Tahun 2021 awal itu Yang pertama, harganya dibanding yang lain dengan fitur yang sama itu jauh lebih murah Dulu saya dapat ini Rp500.000 Sudah sama barfly Sekarang tahun 2022 ini Harganya kurang lebih Rp300.000 Jadi dari segi harga itu sangat Gimana ya? Sangat terjangkau lah World to buy banget lah Daripada kita menggunakan HP GPS di HP itu HPnya HPnya panas Ribet juga Jadi kalau kita mau foto, mau video Mau bales SMS, WA, dan lain-lain itu agak ribet Dan juga panas, kasihan HPnya Jadi mending pakai ini aja Selain desain Saya juga suka ketahanannya Ini 24 jam Sudah saya buktikan itu benar Saya ride biasanya 3-4 kali Itu baru charge 3-4 kali Rata-rata 6-8 jam Itu saya baru nge-charge ulang Fiturnya ada di aplikasi Bisa di download di SOS 17 plus ini Fiturnya banyak sih Kita bisa setting manual Secara singkat aja ya Agar tidak penasaran Ini untuk fiturnya ada 18 tampilan Yaitu speed, cadence, heart rate, average Ketinggian, gradient, dan lain-lain Ini page pertama Ini page pertama ada speed Waktu, time, distance Heart rate Caden untuk heart rate dan cadence itu Membutuhkan sensor Terpisah dia belinya Page kedua itu ada average Nata-ratanya Average Ketinggian, gradient Kemiringan tanjakan atau turunan Average, heart rate Hybrid, hybrid, gradient Yang ketiga ada max speed Ada jam Ini otomatis Kalau kita sudah hubungkan dengan aplikasi Namanya SOS 17 Ini distance Selama kita pakai Selama 2 tahun Kurang lebih 20 bulan ya 19 bulan ya Itu 4.466 Karena saya jarang goes Saya terlalu sering goes Jadi Distance nya tidak terlalu Banyak Ini Pencet dua-duanya Untuk Searching Heart rate dan cadence sensor Ini untuk Wheel size Page 2 nya ini untuk Kecepatan Kita bisa pilih Kilometer odometrik Page ketiganya itu Apa namanya Time zone Saya di Bali Plus 8 Untuk pengaktifan Pengaktifan GPS sebelum Berangkat Kita cukup Dekat ini Sampai bunyi Beep Itu artinya sudah ready Untuk Dipakai Untuk Pause Atau auto Pause nya Ini sudah Terhubung Itu bisa diatur Di Apa namanya Aplikasi Untuk malam hari Ini bisa Backlight Seperti ini Nyala Kalau siang hari itu Dia Polos Itu Fungsi nya untuk Mengatur Penggunaan baterai Kelebihannya yang saya suka itu Fitur nya banyak Tadi Desain nya kompak Tahan air Waktu penggunaan juga lama Harganya murah Terjangkau lah harganya 300 ribuan Desain nya seperti ini Bahannya solid Dan juga Ini Sudah Support Empat posisi satelit GPS GLONASS Galileo Dan Baidu Ini selama saya pakai Gowes ke Jembrane Ke Kute Ke Badung lah Ke Badung Ke Tabanan Ke Karangasem Ke Belelen aja Belum pernah Ke jalur XC Belusukan Masuk-masuk ke Tempat-tempat yang agak Agak Pelosok Dalaman itu Tidak pernah Putus GPS nya Sama sekali Jadi Rutenya itu Nyambung Rutenya itu Apa namanya Real sekali Tidak seperti Serapa yang Saya pakai Itu biasanya lurus Kalau udah GPS nya Sinyal GPS nya Lemah Lurus Untuk kekurangan Selama saya pakai Sebenarnya Sebenarnya untuk kekurangan Dengan harga segitu Tidak perlu disebut Sebenarnya Cuman Kita main fair Kekurangannya itu Yang pertama Itu Tom masih Menggunakan tombol Ini harusnya Kalau bisa Touchscreen Tapi kalau Touchscreen Harganya pasti Lebih mahal Yang kedua Layarnya masih Monoponik Apa ya Namanya ya Hitam putih Pokoknya Belum Belum layarnya Berwarna Tapi wajar Kalau layarnya Berwarna Pasti lebih mahal Mungkin kekurangnya Hanya itu saja Hanya dua Poin yang saya Bisa utarakan Karena harganya Sudah relatif Sangat murah Nah untuk Penggunaan sendiri Ini sangat awet Kuat Pokoknya Menurut saya Worth to buy lah Dari segi Nilai Saya bisa Kasih nilai 8 dari 10 Nah Untuk sebetulnya Penasaran Untuk yang ingin Memiliki Unit ini Bisa hubungi saya Di marketplace Facebook Di Tokopedia Juga ada Bulan ready Tok Nah Mungkin demikian dulu Ulasan Atau review singkat Yang bisa saya berikan Untuk Penggunaan Zas G Plus Selama kurang lebih 2 tahun ini Jika ada salah-salah kata Salah Perbuatan Saya mohon maaf Tidak ada manusia yang sempurna Dalam video ini Saya tidak ada Maksud mengurus Siapapun Ini murni Dari pengalaman Yang saya Alami Selama kurang lebih 19 bulan Kurang lebih 2 tahun lah Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Sudah support channel ini Sampai sekarang Sudah 360-an subscriber Untuk yang belum Silahkan Klik tombol subscribe Jangan Tombol notifikasi Agar tidak Ketinggalan Video-video Dari channel Agung Agumi Salam sehat Salam guys Sukses ma Terima kasih